Yo guys welcome back to my channel again Oke guys jadi kali ini saya bermain game Ultraman Legend of Heroes lagi Nah tapi disini saya akan membuat sebuah konten yang Requestan dari kalian ya para subscriber yaitu membuat squad unik Nah jadi saya akan memakai ini nih Bang bikin squad berwarna putih yaitu si Nexus, Ultraman Noah dan Zogu Jadi itu yang akan saya buat kali ini guys jadi permintaan subscriber membuat squad berwarna putih yaitu Ultraman Noah ya sebagai leader Terus disini saya akan pakai si Zogu sebenarnya ini tidak warna putih sih Ini adalah warna silver ya temen-temen Tapi si Zogu warna putih ya dan si Ultraman Noah berwarna silver Sama sini nih si Ultraman Nexus yang gak pakai skin yaitu warna silver Super jadi enggak enggak warna putih ya tapi saya akan buat squad ini buat mainin di story mode dan di nightmare temen-temen Oke untuk pertama disini saya akan mencoba di story mode dulu ya Nah jadi saya akan mengetes squad ini di Elite Nah Elite melawan siapa ya ini enaknya melawan si Gomorrah ya Jadi saya akan melawan si Gomorrah pakai squad berwarna putih ini temen-temen Nah mungkin saya akan namai squad ini squad white ya White atau silver ya Ini soalnya campuran ada yang warna putih dan ada yang warna silver Oke ini skill keempat dari si Ultraman Noah Yaitu kayak hujan gitu ya Terus ini skill ketiganya Tuh gila damage nya Critical nya lumayan juga 24.000 critical damage Anjir attack biasanya guys Gede banget ini skill kedua Wah gila skill kedua nya bisa di combo ini Nah ini nih yang paling gak saya suka ya Skill nya yaitu lama banget tapi bisa refresh guys Oke jadi saya akan combo sekarang Nah jadi saya akan menggunakan combo si Ultraman Noah ini yaitu Skill kedua terus skill keempat guys Oke kita akan coba ya Oke kita akan coba ya Ini hancurin dulu ya Nah mana nih Mana nih monster monster campred itu Oh ini dia Oke kita kumpulin semua dulu Nah udah kumpul skill kedua Terus skill keempat Uh mantep Dan sekarang Ultraman skill Wah guys mantep Udah mantep kombonya Kombo nya Ultraman Noah yaitu skill kedua Terus ketiga Terus keempat dan ultimate skill Kita akan coba pakai si Nexus dulu nih Ultimate skill nya si Nexus Yang gak pakai skin ya Uh nomor laser guys Oke itulah skill ultimate nya si Nexus Wah ada pedarah lumayan Ini skill keduanya guys Oke si musuh kena kayak Apa ya Damage yang Sedikit demi sedikit Akan bertambah gitu Skill keduanya ya Jadi skill pertamanya ini nih Ngeheal Oke tambah darah dulu ya Karena disini Nexus saya udah Habis sekitar 5% Hanya darahnya lumayan juga Tebel banget ini Darah si musuh musuh kabel ini ya Damagenya lumayan sakit Tuh liat 37 ribu damage Anjir darah si kerucu-kerucu ini Ini skill ketiga nih guys Tuh udah mantep ini skill ketiganya Coba skill keempat Nah itu skill keempatnya Oke ultimate skill lagi nih Wah gak kena anjir Gak kena Oke darah dulu Darah dulu Kita akan ganti ke Zogu Ultimate skill Zogu Wah jadi gini ya Baru saya inget Ternyata ultimate skill nya si Zogu Jadi yang demon temen-temen Wah Oke jangan pake ultimate ya Ini skill pertama Si Zogu ini tipenya jarak jauh ya Skill kedua Oke skill kedua Sama seperti skill si Ultraman Noah ya Yaitu Membuat musuh Seperti terpental Terus berkumpul gitu Ini skill ketiga guys Oh gila mantep Skill ketiga mantep juga ya Ayo sekarang saya akan coba skill keempat Ini kemana nih Oh ini Ini jalannya ternyata Kombo dulu skill kedua Terus skill keempat Wah sama juga Mantep juga ini kombonya Tapi sedikit lama ya Wah enakan Pakai kombonya si Ultraman Noah ya Tapi kita pakai Ini ada dulu ya Si Zogu Oke Zogu mantep itu Critical damage dari basic attack nya 21 ribuan Skill kedua Aku sekalian lucu-lucu Skill pertama guys Oke skill pertama yaitu Kayak nerbangin terus bikin pusing musuhnya Mantep juga ya Ini ada skill disable namanya ya Skill disable Oke sekarang kita akan lawan si Gomorrah Wah ini sepertinya saya enggak main yang gini ya Yang nightmare karena kemungkinan ini Enggak bakal kuat Karena disini Apa ya damage nya Enggak butuh berasa Apalagi lawan si Zogu nanti Anjir si Zogu itu kuat banget Tadi si Berala tersusahnya mati ya Waktu life tadi siap Apalagi pakai squad ini Bakalan Tidak bisa menang ya Wah ini tebal juga darahnya si Gomorrah Oke ganti dulu pakai si Nexus ya Multimatch skill Pasti kenang 15 ribu damage Kecel banget tadi Nah ini skill kedua bagus juga ya Buat ngurangin Defensi Gomorrah Oke Enggak dulu nih Kita Kita hajar di kubahnya si Nexus ya Biar tambah darah Terus Biar darah musuhnya habis juga Oh thank you Zogu Wah gak kena Ultimate skill lagi Ayo ultimate skill Oh mantep Oke tambah darah lagi Wah ini unlimited Unlimited heal ya Tapi lawan Gomorrah sih masih bisa Tapi kalau lawan Jogu Gak bakal bisa Jogu tuh ganas banget Belial Atrusius Ah jadi kalahin apalagi Sini Nanti Bakalan langsung modarlah Mati Masih Nexus Oke tinggal dikit Tinggal dikit Udah Wuh Ngefreeze 16 ribu critical damage Sekuat berwarna putih Mengalahkan si Gomorrah Wah mantep juga Oke dapet bintang 3 Total waktunya 6 menit 11 detik guys Dan Selanjutnya Disini saya akan Mencoba melawan si Belial Pakai sekuat putih ini ya Ayo kita akan coba Lawan si Belial Ini nih Plot kit Terus Yang terakhir End of the world Jadi apakah Sekuat putih ini Mampu mengalahkan Belial ya Tapi menurut saya Sepertinya ini bisa ya Ayo lah kita coba dulu Pertama kita pakai Ultramanual untuk combo Itu skill kedua Wah jadi batalin guys Gapapalah kita aja Pakai sekuat Wuh Bocor juga darahnya si Belial Tapi disini Darah Si Ultramanual Bocor juga Gede juga Demandnya si Belial ini Oh Tapi ini bisa menang ya Sepertinya ada harapan Untuk menang Tuh Kita ganti dulu Pakai si Nexus Biar semuanya kebagian ya Tapi ini pasti bisa ngalahin ya Karena Pakai si Zogu aja Tadi darahnya si Belial Udah Bocor ya Eh kok Zogu Si Ultramanual Sorry sorry Oke kena freeze Waduh hampir mati Nexus Ganti dulu Ganti dulu Wah sepertinya ini Sudah ngamuk ya si Belial Sepertinya si Belial Sudah ngamuk guys Oke Mati Zogu Wah gila ini Si Nexus udah sekarang guys Oke tinggal dikit Padahal ini Kok susah banget Dan darah si Zogu udah setengah Kita ganti aja Pakai si Ultramanual ya Skill kedua Dan disini skill si Ultramanual juga bisa ngeheal guys Tapi disini ngehealnya gak banyak-banyak amat Beda lagi kalo si Belial Atrosius Kalo Belial Atrosius itu Regen darahnya atau ngehealnya itu Gak gotak sumpah Tinggal dikit Ya Penghabisan Wah gak kena gila men Aduh Wah ngeprease Oke 25000 damage Buat ngalahin si Belial ya Jadi Ultramanualnya kena freeze ya si Belial Dan disini total waktunya 2 menit 8 detik Bintang 3 Bintang gak ada yang mati Tapi kalo Tadi pake Zinexus Kemungkinan bakal mati ya Oke guys Jadi itulah Sekuat putih Yang kalian request atau sarankan ke saya Dan Disini saya udah bermain di story mode Berhasil ya Bintang 3 Dan lawan sebelial juga Bintang 3 Tapi total waktunya 2 menitan ya Tadi Kalo gak salah di story mode 6 menitan Oke jadi mungkin kedepan Saya akan coba di nightmare ya Di demon king challenge Mungkin hanya segiranya dulu Di video kali ini Jika kalian punya saran sekuat unik Tinggal di komen aja Nanti saya akan buat Oke terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya